Intro Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih pemirsa kembali bersama saya Rizki Nurilmi dan inilah Basnas News selengkapnya Intro Informasi pertama, Badan Amil Zakat Nasional Basnas terus menguatkan layanan unit pengumpul zakat atau UPZ pada institusi pemerintah, perusahaan milik negara, dan swasta Hal ini mengemuka dalam rapat kerja nasional UPZ Basnas 2019 di Bogor, Jawa Barat pada 9 hingga 11 Oktober Rekernas dikutis banyak 106 peserta dari 48 UPZ Hadir sebagai narasumber antara lain Ketua Basnas Bambang Sudibyo, Anggota Basnas Emi Hamidiyah dan Nana Minterti Direktur Toma Basnas Arifin Purwangananta, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Muhammad Fuad Nasar UPZ menjadi salah satu instrumen pengumpul zakat yang makin dipercaya masyarakat dengan jumlah penghimpunan yang terus meningkat Potensi penghimpunan UPZ juga sangat besar, karena masih banyak institusi pemerintah dan perusahaan swasta yang akan dibentuk UPZ Sehingga diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya sehingga semakin banyak kumat terlayani dalam melaksanakan zakat dan semakin banyak mustahik yang menjadi lebih sejahtera secara materi dan spiritual Kita beralih ke berita selanjutnya, Pemirsa, beberapa siswa yang tergabung dalam Klub Sains SMP Cendekia Basnas memperkenalkan Ofra Van Iklim atau OFI dalam rangkaian festival iklim yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Mangga Lawanabak di Jakarta pada Jumat 4 Oktober 2019 OFI merupakan alat peraga yang menggunakan pendekatan budaya untuk menubuhkan kepedulian masyarakat dalam upaya meminimalisir masalah lingkungan yang dipicu oleh perubahan iklim berbentuk wayang mini OFI menceritakan perubahan iklim dengan konsep wayangan beserta yang hadir merupakan siswa SMP beradu kreativitas dengan membuat alat peraga dari bahan-bahan ramah lingkungan terkait isu perubahan iklim di dunia Basnas tanggap bencana dengan kiat mengembangkan jaringan kerelawanan melalui pembentukan tim Basnas tanggap bencana tingkat daerah berita selengkapnya Pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi Saya Terry Putri ayo kita bersedekah melalui Basnas sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT dan ikut membantu Basnas dalam mengintaskan kemiskinan di Indonesia Kembali di Basnas TV Dalam rangka mengurangi resiko bencana yang terjadi kapan saja serta kemampuan untuk melakukan penanggulangan bencana di Indonesia Basnas tanggap bencana dengan kiat mengembangkan jaringan kerelawanan melalui pembentukan tim Basnas tanggap bencana tingkat daerah salah satunya adalah pembentukan Basnas tanggap bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Pelatihan ini dikuti oleh 75 orang peserta dan melalui pelatihan ini para relawan dapat menambah pengetahuan dalam bidang manajemen dasar bencana serta mampu membangun sisi spiritual masyarakat yang terdampak bencana adapun agenda hari kedua mereka melakukan perjalanan ke lokasi pelatihan di Pantai Nambo dalam rangka pelatihan pertolongan dan penyelamatan dipimpin oleh tim Basnas serta didukung materi tentang informasi dan dokumentasi kegiatan dengan padatnya pelatihan yang diberikan selama dua hari berturut-turut baik secara teori maupun praktek maka penutupan di hari ketiga diharapan peserta pelatihan mampu menyerap seluruh materi dalam bentuk kegiatan kaji cepat dan simulasi serta diskusi kelompok untuk rencana aksi yang ditutup dengan pemberian briefing materi kegiatan pemirsa itu tadi rangkaian berita Basnas TV hari ini terus saksikan Basnas TV setiap harinya tentunya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh